Pemirsa dua terdakwa dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko, yakni mantan Direktur RSUD Kolonel Abunjani Berman Saragi, bersama rekannya Pebi, menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Caksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, keterangan saksi menarik perhatian penasihat hukum. Caksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Iskandar, Ketua POKJA tahun 2018-2020, ke persidangan terkait korupsi uang jasa kebersihan kantor RSUD Kolonel Abunjani Bangko, Kabupaten Merangin, 7 November 2022. Dalam persidangan, saksi mengaku pernah diberi sejumlah uang terkait kasus yang kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor, Jambi. Uang yang diterima saksi tersebut berkaitan dengan pemenangan Sipi Bukit Emas pada tender jasa kebersihan RSA Bunjani tersebut. Meski diakui tidak secara langsung diminta memenangkan perusahaan terdakwa Pebi Yonoka, namun Kepala ULP pernah mengatakan uang tersebut untuk komisi. Keterangan saksi Iskandar dalam persidangan juga menarik perhatian penasihat hukum. Pasalnya, saksi mengaku tidak ingat dengan jumlah nominal uang yang pernah diterima dari terdakwa Pebi Yonoka. Uang pemberian tersebut diperlihatkan kepada Kepala ULP. Kemudian, Kepala ULP memberikan setengahnya kepada saksi. Namun, saksi tidak ingat mengenai berapa nominal uang tersebut. Nah, untuk berapa pesaran yang diterima oleh kedakwa, untuk Keputua Pembiak, yang jelas memang di tahun 2018 atau 2019 saya lupa, yang jelas memang yang dia terima itu langsung diserahkan kepada Kepala ULP. Kemudian Kepala ULP bilang, ya tidak, ambil uang setengah, itu bagi dua. Nilainya berapa, tidak tahu. Yang jelas mereka bagi dua. Itu berapa? Ya, jelas itu bukan uang yang berhubungan dengan penterjaan. Ya, uang begitulah pokoknya. Kan, ya, jelas itu perlancar urusan proyek. Lampanan kali saya pikir begitu. Iqbal, Cek TV, melaporkan.